Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Terus Bergema di channel ini Ok, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian SPRM belum selesai Selagi masih banyak lagi jerung-jerung yang belum berjaya ditangkap SPRM tidak akan berhenti Sampailah negara kita aman dari rasuah Kita doakanlah Jadi terbaru ya tuan-tuan dan perempuan Disahkan baru sebentar tadi berita ini Baru pukul 80 minit yang tadi kita terima Berita ini, yang terbaru maklumat ini SPRM telah membekukan account milik Tansri Seorang Tansri punya account dibekukan Nangis lah kali ni Nangis pun tiada guna lah Dibekukan penilai puluhan juta ringgit Puluhan juta ringgit Wah, sekarang Dah hampir ada persepsi lah sekarang Asal kau Tansri je, jutawan Seruan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM disahkan Mengesahkan, membekukan Beberapa account bank Beberapa account bank Persendirian milik seorang ahli perniagaan Milik seorang ahli perniagaan bergelar Tansri Bernilai berapa puluhan juta ringgit Malaysia Gila, ini memang betul-betul luar biasa ni Banyaknya duit Puluhan juta Tapi itulah, tahniah lah diucapkan pada SPRM Yang berjaya Membuat perkara ini Pembukuan itu adalah susulan daripada siasatan Yang dijalankan oleh SPRM Terhadap ahli perniagaan berkaitan dengan Kontrak yang diberikan Kepada sebuah syarikat Pembekal kenderaan, kerajaan Sejak Julai tahun lalu Haa Menurut sumber sebelum ini SPRM Turut menyerbu kediaman dan syarikat Seorang ahli perniagaan Yang berusia tujuh puluhan Tujuh puluhan itu Serta memperoleh dokumen yang berkaitan Dengan keuangan Yang boleh membantu siasatan Sumber berkata SPRM juga merakam beberapa keterangan saksi Yang penting Agensi kerjaan terbabit juga Dan juga individu 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 Yang Daripada syarikat yang mendapat Perolehan Membekal serta Menguruskan kenderaan Kerajaan Malaysia Sekali lagi Tuan-tuan dan perempuan Kalau tidak ada kes Jangan takut Tapi kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan Memang patut takut Tak tahulah apa Apa kaitan dengan ini Dengan yang ada satu Berita Ada seorang Tansri Yang Lebih seratus dokumen Dirampas Diambil Oleh SPRM Dan dikatakan Tansri itu adalah rakan kepada Daim Zainuddin Saya pun tidak pasti Apa kaitan dengan yang sekarang ini Yang baru saya Kongsikan kepada anda Tidak tahu apa kaitan Tapi kalau betul ada kaitan Nah Habislah Kalau ada kaitan Habislah Siapa saja yang memang ada kaitan dengan Daim Hati-hatilah Kalau kamu tidak ada salah Tak apa Jangan takut Tapi kalau ada salah Memang perlu takut Nah Jangan pula lari Jangan pula lari Hahaha Oke Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Jangan lupa Untuk tekan butang subscribe Like Dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku Kita jaga kita Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Setelah lama Wan Saiful Berdiam Diri Setelah dikenakan dakwaan Dia berdiam diri Lama sangat tak keluar Apa-apa kenyataan Kali ini Dia buat kenyataan yang pasti mengejutkan Tak disangka oleh Muhyiddin Yassin Haa Dia sendiri mengakui Di dalam satu artikel Daripada BiH Online 28 Januari Dia kata apa Jangan nafikan Jangan nafikan Bersatu ada cabaran dalaman Cabaran dalaman Maksudnya memang ada pergolakan Walaupun Siapa pun Nak nafikan Tapi kalau sudah terlalu ketara Macam mana mau nafi lagi Bersatu perlu untuk mengakui Wujudnya cabaran dalaman parti Hingga membawa kepada Pengalihan Sokongan secara beramai-ramai Ahli parlimen mereka Kepada pentadbiran Kerajaan Madani Ahli majlis pimpinan tertinggi MPT Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan Berkata Kepimpinan Bersatu Wajar bermuhasabah Dan melihat secara mendalam Puncanya Katanya Tambahnya Bersatu jangan nafikan Memang ada cabaran Dalam pucuk pimpinan Pucuk pimpinan Pucuk pimpinan Dan Pucuk pimpinan Perlu untuk menggembling Tenaga bagi Menyelesaikan cabaran ini Kerana Jika tidak diselesaikan Tak peliklah Jika ia akan berterusan Katanya Apakah masalah Bukan masalah Apakah cabaran Dalaman yang dimaksudkan ini Sudah dinafikan berkali-kali Tapi Betulkah Tak ada Tapi kalau sampai MPT sendiri yang mengaku Ada memang cabaran dalaman Memang Macam mana Mau Buktikan tiada lagi Susah juga Dalam masa sama Katanya Seluruh kepimpinan Perlu bermuhasabah Kenapa Di bawah pimpinan Yang disokong ahli Masih berlaku Perkara begini Katanya Ketika ditemui Selepas Pemberita Selepas Program Wacana Intelek Pembangunan Ekonomi Bumi Putra Di bawah Kerajaan Mardani Di sini hari ini Beliau mengulas Tindakan Enam Ahli Parlimen Bersatu Yang menyokong Kepimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Dengan Terbaru Ialah Ahli Parlimen Daripada Tanjung Karang Kapten Bersara Datuk Dr. Zulkaperi Hanapi Sebelum ini Lima Ahli Parlimen Bersatu Telah mengambil Langkah yang sama Iaitu Kuala Kangsar Jeli Gua Musang Bukit Gantang Dan Labuan Mengulas Pendedahan Ahli Parlimen Bukit Gantang Pula Iaitu Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abu Fasal Yang mendakwa Sebenarnya Lebih ramai Lagi Ahli Parlimen Blok Pembangkang Yaitu Blok daripada Perikatan Nasional Akan menyokong Perdana Menteri Wan Saiful berkata Ia berada Di luar pengetahuannya Dia tidak menafikan Tapi dia kata Di luar pengetahuan Mungkinkah Ini ada gambaran Bahwa Ya mungkin ada Mungkin tidak Jadi katanya Elok kita tunggu Dan lihat Saya tak rasa Ahli Parlimen Bukit Gantang Ada maklumat penuh Melainkan Dia jadi perancang Semuanya Wow Kena balik Setakat yang saya tahu Dia kata Dia bukan juru rancangnya Dan saya tahu Mana dia dapat Maklumat berkenaan Malam ini Kita akan adakan Mesyuarat Dan bincangkan Apa yang berlaku Tengoklah reaksi Presiden Nanti bagaimana katanya Mengulas pandangan Perbagai pihak Mengenai keperluan Muhyiddin Untuk meletak jawatan Selepas dikatakan Wujud dua Kem bersatu Dengan Ada yang mahukan Setiausaha agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin Menerajui parti itu Wan Saiful berkata Soal itu berbangkit Soal itu berbangkit Malah Katanya Sebelum ini Muhyiddin sendiri Berhajat Untuk melepaskan Jawatan berkenaan Nak cabar kepimpinan Presiden Atau Minta letak jawatan itu Platform pada Perimpunan agung parti Dalam perimpunan agung Bersatu yang lalu Semua sebuah lat suara Mempertahankan Muhyiddin Walaupun beliau Berhajat melepaskan Jawatan Ia ditolak Dan itu menerakan Sokongan yang diterima Oleh Presiden Katanya Menjawab isu wujud Dua kem dalam bersatu Beliau berkata Ia berkemungkinan Timbul disebabkan Berlaku perbezaan Pendangan Dalam pucuk pimpinan Jadi katanya Saya tak tahu Macam mana cerita ini timbul Jawatan setiausaha agung Pun dilantik Presiden Sebagai mana jawatan lain Seperti bendahari Dan ketua penerangan Saya tak nampak Kemungkinan ada dua kem Mungkin ada berlaku Perbezaan pandangan Katanya Jadi katanya Setahu saya Bersatu sekarang Bergerak sebagai satu pasukan Dan sememangnya Wajar ada pandangan Berbagai pandangan Supaya hiduplah Sedikit mesyuarat Saya tak nampak Ada yang tak sihat Sedang berlaku katanya Oke So Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Kita nantikan Berita demi berita Apa keputusan seterusnya Saya fikir Lama-kelamaan Kabar angin Selalu di Malaysia Berita tentang politik Bermula dengan Kabar angin Kabar angin Kabar angin Kabar angin Last-last Jadi kabar betul Jadi adakah kabar angin ini Akan berlaku juga Betul-betul Iaitu Hamzah Zainuddin Akan menggantikan Muhyiddin Yassid Kemudian Azmin Ali pula Tidak bengam dengan Azmin Ali kah Macam mana kah Kita tengok lah Dengan nadi suara rakyat Pergemari channel ini Bye-bye Terima kasih Terima kasih